Saya sebenarnya marah betul dengan Pak Prabowo, karena seolah-olah itu sesuatu yang perlu ditertawakan. Nyawa teman-teman saya, 14 yang belum hilang. Jadi menjawab tendensis itu menurut saya, di samping itu ada dia bilang, come on, gitu. Ini nyawa manusia lho, 14 orang. Dan saya masih menyimpan, betul termasuk saya pakai bajunya. Saya dua hari lalu dikasih satu kartu, namanya Kartu Indonesia Sehat Prioritas. Ini satu kartu yang pengakuan dari negara bahwa Anda korban pelanggaran HAM. Tapi memang belum ada proses, jadi non-litigasi kami kasih kira-kira kartu-kartu ini sebagai perasaan bersalah negara. Itu kartu atas nama Anda? Iya, ini atas nama. Dan semua korban pelanggaran HAM kemarin diundang oleh Kementerian Kemenko Polukam menerima kartu yang sama. Buat saya bukan itu masalahnya. Buat saya adalah sampai sekarang. Kalau ketemu keluarga korban, itu selalu ada pertanyaan, kenapa saya bebas, kenapa anaknya enggak? Apa salah anak saya? Ini saya enggak bisa jawab sampai sekarang. Makanya saya juga marah sama teman-teman saya. Saya tahu posisinya, tetapi terlalu simplistis gitu. Mungkin, mungkin ini karena kami sudah seperti hantu. Saya nyawa yang kedua, teman-teman saya masih hilang. Ya, kalau lima tahun sekali muncul seperti hantu menghantui Pak Prabowo, ya memang kami hantu. Jadi mohon maaf. Selama belum ada penjelasan resmi, akan selalu muncul. Jangan dibilang bahwa ini lima tahunan. Kami sudah 20 tahun lebih berjuang. Bahkan untuk itu saja munir harus mati. Agak susah bicara soal itu. Memang dia berapologi bahwa yang saya culik sudah dibebaskan kok. Yang saya culik sudah dilepaskan. Tetapi, saya kan bukan satu-satunya atau satu dari sembilan orang yang dia lepaskan. Masih ada 14 orang lagi yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, kalau kita mau fair, laksanakan rekomendasi DPR untuk mengadakan pengadilan hub and hope. Silahkan. Laksanakan juga rekomendasi DPR ratifikasi terhadap orang hilang. Saya berterima kasih loh sama Pak Ganjar. Apa? Ada pertanyaan itu. Karena menurut saya, saya khawatir. Gak akan ada yang berani menanyakan itu secara langsung. Di dalam debat publik capres ini. Karena saya kira itu sangat sensitif. Kemudian langsung kepada person ini. Jadi, saya bisa memahami kalau Pak Prabowo agak sulit menjawab itu. Oke. Jadi, saya terserang pribadi. Terima kasih sama Pak Ganjar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.